Jadi saya Alhamdulillah semenjak kenal dengan semua entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini berilmi karena hari Sajaradul Ma'rif beberapa kali sudah saya baca ini tak ijazai kitab berjuri ya sarannya Fathul Qorid ini dikarang oleh Rektol Al-Azhar di eranya termasuk Syekhul Azhar imam berjuri berlima berjuri disini saya ingin terangkan kitab Bung Zabai Al-Fatiha ini ada beberapa kitab yang saya hadiahkan ini PSG atau BG? apa sama aja? ya sama aja lah ini PSG BG anaknya ya lo yang orang tuanya PSG-nya? PSG jadi begini ya tadi saya rembukan sama Pak Arifin Musyawara bahwa memang yang harus hidup itu ilmu jadi dunia ini semuanya terlaknat semuanya terlaknat seluruh isinya dunia ini terlaknat kecuali orang yang alim kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ nah kenapa terlaknat itu ibarat kita orang Indonesia enggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden itu kan ngawur sekali masa orang Indonesia enggak tahu kalau Pak Jokowi presiden kita hidup di PSG enggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali enggak tahu kalau Ustadznya Pak Arifin Pak Wafa itu kan ngawur sekali nah andai kan enggak ada pelajaran maka kita enggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali tempat di buminya makan rezekinya kita menikmati fasilitasnya tapi enggak tahu yang punya nah sehingga disini kadang orang-orang humanis protes masa orang-orang kafir yang ngamal enggak diterima Allah agama ini kok kayak sadis sih sebetulnya bukan gitu cara pandang bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar terus disodakokan Pak Wafa ke Pak Arifin terus dia bilang ini dari saya tolong diterima Pak Arifin bilang makasih makasih dunia nembah muta kan gitu kira-kira ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang-orang kafir enggak diterima karena enggak ngakui yang punya jadi ibarat saya nempat disini nginep terus terima kasihnya sama Muntahatok enggak sama Habib Ali memangnya dia yang bikin jadi orang enggak kenal Tuhannya itu buruk sekali mal'un nah bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana illa'aliman awmuta'aliman yaitu harus proses belajar mengajar mau enggak mau makanya setiap ilmu makanya saat ada dirembukan sama Pak Arifin semuanya harus atas nama ilmu ibadah itu nomor 2 akhlak nomor 2 semuanya nomor 1 itu ilmu sekali ilmu ini hilang maka semuanya hilang semuanya di Quran dimulai ikra' bismi rabbi kaladhi khala' termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa ikra' wa rabbi kal ketika Allah mensifati dirinya akram alladhi alam orang terbaik paling akram paling karim paling dermawan adalah that's yang alam mengajarkan makanya kata Nabi tidak ada sodakoh sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain itu disebut Abdul Sotok karena ini mengawal Islam jadi saya Alhamdulillah semenjak kenal dengan semua entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bililmi karena hari Sajaratul Ma'rif beberapa kali saya baca ini kita ijazai kitab bajuri sarahnya Fathul Qorib ini dikarang oleh Rektol Al-Azhar di eranya termasuk Syekhul Azhar Imam Bajuri disini saya ingin terangkan kitab Bung Zaba'i tentang ya didengerin saja kalau tidak bawa kitab ini yang takrib sama sarah supaya saya mengetahui kenapa harus ada sarah ya seolah lagi kenapa harus ada apa sarah sarah itu penjelas karena kelemah nyamatan apapun sempurnanya seolah lagi kelemah nyamatan apapun sempurnanya itu pasti ya tidak sempurna namanya manusia dan tidak sempurna ini menjadikan kadang salah faham sehingga mau tidak mau harus ada apa cara jadi misalnya begini di matan misalnya diterangkan zaman matan penyembelian itu harus pakai bismillah kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah apa harus sebagai etika apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan saya ulang lagi ya misalnya Pak Arifin kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah kata harus itu apa artinya syarat sah sehingga kalau tidak baca tidak baca apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah jadi urusannya hanya apa etika atau afdolia atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah tidak hilang nah Imam Shafi'i itu milih yang tidak wajib itu hanya urusan etika sehingga zabi hatul muslim meskipun tidak baca bismillah baik secara sengaja maupun lupa tetap halal tetap sah tetap halal tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah ya kira-kira karena pamit tadi yang beri nyawa itu Allah kok apa yang menghilangkan tidak pamit sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi oh itu selingkuhannya kan masih marah itu selingkuhannya pacarnya anaknya cucunya itu kan marah tapi kalau pamit yang punya kan lupa kalau ayam cantik yang pas kamu sembelah itu lanangannya kan manggel kalau kebetulan sudah tua kan sekarang karmu kan gitu jadi apa itu yang tahu Sarah salah lagi yang tahu Sarah karena ini sudah sudah sehingga enggak ada kitab matan yang indok kecuali disarai dulu ada kitab namanya takrib karangannya abis uja terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib ya oleh Ibnul Qasim Al-Huizi itu terus disarai lagi oleh bajuri jadi bajuri itu sudah sarhun ala sarfin warifin sudah sarhun ala sarfin bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarfin kenapa memang kita butuh itu seolah lagi kita butuh kenapa butuh ya karena mau tidak mau seolah lagi mau tidak mau karena matan itu seperti itu misalnya matan cerita yang dikatakan menyembeleh itu apa ya nyembeleh itu ya ya nyembeleh nyembeleh itu memotong hewan terus motongnya dari mana kalau kamu motong hewan dari mana coba dari belakang atau dari depan dari mana depan misalnya pertanyaannya ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal-mari misalnya yang satu majerah to'am yang satu majerah ruh ya majerah nafas tapi andekan dari belakang gimana tapi tetap terpotong mulai ripet kan kalau gugur sebelah kan enak pokoknya enggak sunnah rusul seperti itu enggak 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 itu ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang terus kita berdebat kan mesti berdebat itu mau dibilang haram nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan hukum hukumnya kena amarinya kena mau dibilang halal jangan-jangan piteknya sudah pinsan sudah mati karena dogrok-kogrok dari dari belakang itu terus lama debat kan mungkin juga ya kan piteknya sudah setengah kena corona pinsan terus ya kan sudah pinsan terus digorok nah nah seperti ini mau gak mau kita harus detail detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa ya nanti tak bacakan tak berdibadir sekaligus ijazah untuk jenengkan semua saya tadi Alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama segentikan panjang libar tentang pentingnya ilmu yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan keifiyah syariah seorang lagi mematikan hewan yang hidup dengan keifiyah syariah nah kalimat hidup ini mulai masalah hidup yang apa misalnya ada hewan saya sering kalau ngaji cerita ada ayam jago ketandang mobil ketabrak mobil kejat-kejat gak kamu sembelih pun satu menit lagi pasti meningkat ini kan hanya koordinasi prosedur saja karena prosedur ayam mati harus kejat-kejat gak boleh gak langsung keletes mati gak boleh nah pertanyaannya ketika kejat-kejat ini kamu sembelih itu halal apa enggak kalau ngendek-ngendek disembelih juga sudah mati artinya penyembelian ini kan gak memberi kontribusi pematian tapi gak ngefek makanya terus ada perdebatan ada hayatun mustafiroh ada hayatun itiroriah ada harokatum itu kalau gak salah gak bisa lalu pertanyaan nakalnya begini saya itu betul pernah ngalami itu wayam jago jago itu kan mahal apalagi kalau bangkok kan saya pas jalan-jalan sama anak saya sama jalan-jalan mau ke pasar itu dipertolong tuar kusik halal karena tanya orang awam halal-halal kata saya padahal nanti kandak di sebelahnya pasti mati suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi saya bilang kalau kiai ya gak pantas makan ayam gitu tapi kalau kamu gak kiai ya pantas saja daripada rata halal yang germeng emang kan ribet nah sebetulnya itu dalam adab safi itu gak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustafiroh karena tadi setengah menit lagi atau satu menit lagi pasti mati kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil tetap kan gak segampang itu kan tetap prosedur menjalankan SOP 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 nya harus ada gak boleh mati selonang-selonang itu gak boleh aduh SOP kata Pak Arifun ada SOP dia kalau sama saya bisa buyon kalau tapi misalnya nanti pertanyaan tapi dalam adab maliki itu dihabikan hayat mustafiroh hayat itiroriya hayat itu dihabikan cara berpikir emang malik lebih matematis lebih matematis kalau gak disembelah itu matinya berapa menit satu menit lagi gara-gara disembelah dia mati sekarang berarti eksekutornya ya peso itu ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup hewan yang hidup dengan cara jadi andekan ada rapat malika matinya karena apa karena peso apa karena kecelakaan karena peso ya kan karena kalau gak tanpa peso nunggu satu menit gara-gara disembelah langsung jadi sekarang nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan di bab ini orang jadi malikia semua jadi kita ini sebetulnya safi'i pecundang safi'i partai politik jadi kalau sedang gak nguntungkan kata siapa kita safi'i safi'i banget juga itu jadi jadi karena tadi ya kalau di pada level apa pada level perdebatan ulama itu ada ada tadi ya ada ada seperti itu ada khayatun mustafiroh ada khayatun itirariyah ada harukatul masbu jadi tak baca ya supaya dapat barukannya ulama ya jadi tak baca ini di halaman terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya keluarga saya sebagai penghormatan saya sama Habib Ali Habib Kures Habib Hussein semuanya Pak Arifin Bismillahirrahmanirrahim Wa'alam ini halaman lima enam dua ikutnya bab kita buah kami saydi wa'ala ya jadi nanti yang apa mungkin kalau beda halaman cari di babnya apa kalau beda halaman cari di babnya karena kadang beda sama Pak Arifin kalau citaan sekarang engkak-engkak iya kadang beda juz pun kayak isyak sekarang tuh sampai enam juz zaman kita ngaji kan empat ya di orang ya udah yang enam udah yang merita citaan sekarang ya di atas ada sepuluh satu isyak isyak iya karena ngerti zaman akhir waleng sudah agak buta satu dulu punya guru terahum sudah sepuluh itu baca gini gak bisa jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol kalau ngajar itu gak bisa jalan udah pakai pecah itu yang nulis agak kurang ngajar nulis jadi nulisnya di HVS kalau beliau pakai kitab sudah gak gak bersol itu sama anak-anak wah yang bisa sidik benang berat saya ulang lagi ya jadi yang mau saya baca tadi itu logika pecah pecah itu berpikir dimana-mana namanya menyembeli dari hidup dimatikan dengan keviah syariah keviah syariah ini gak boleh kamu nyontohkan harus disembelih keliru juga karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an haradhamah yang bisa ngalirkan apa darah jadi makanya saya umumkan di keviah syariah Pak Arifinya kan gak harus motong kan bentuknya kalau hewan liar kan atau sapi korban liar kan sapi korban ucul liar kan boleh dipanah boleh macam-macam gak kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifinya jadi bisa bisa debat meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan karena ada unsur apa api Pak Arif tapi ini saya cerita umumnya BKV Alianis seharinya karena kalimat hewan hidup gak ada kalimat hidup hidup yang apa kan pertanyaannya hidup yang sudah kejat-kejat misalnya sudah koma sudah kena corona disentak istrinya apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi itu setruk dianggis hati nah itu makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustakirrah hayatun mustamirrah harokatu mazbuh wa'yukalu a'isu mazbuhin sampai satu terusin jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama nah Imam Malik itu mengabekan semua istilah itu yang penting pas buat sembelah itu kecelok urib corong jawa itu kecelok urib cek hayat mustakirrah cek itirah cek harokatu mazbuh pokoknya kecelok urib karena kecelok urib bisa dibilang masih hidup karena kalau bisa dibilang masih hidup kamu sembelah tetap menanti rapat malekat kira-kira ini matinya karena apa karena kecelakaan kalau kecelakaan satu menit lagi matinya dong tapi kan matinya sekarang ya karena disembel nah tadi saya bilang sebetulnya mazhab syafi itu tidak seperti itu karena Imam Malik menghalalkan biasanya penggemarnya lebih banyak di pengso halal itu kan penggemarnya masih masih banyak tapi ya sudah lah itu masih ahli senah karena salah satu dari mazhab tapi logikanya juga masuk jadi kita bukan sekedar taklit ke Imam Malik tapi kalau kita ikhtiat ikut Imam Syafi kemonggo karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah yang penting makanya terus orang Jawa spinter itu kan ibarat perdebatan antara kepiting kepiting sama Yuyu yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan Yuyu yang kecil di sawah tak tanya kenapa Yuyu halal karena ampibigus bisa hidup di dua alam memangnya kepiting tidak oh beda ternyata beda emang anggus kalau harap emang emang kalau Yuyu haram kan tidak ngecek kecil ini mufti kok sudah kandung makan selama ini makanya banyak yang harapkan kepiting sebetulnya tapi minoritas kan tapi yang mengharamkan Yuyu mayoritas kecil aja jadi kita ribet ikut siapa kata siapa Alif Gak mikir untung rugi makanya saya ini bingung jadi saya itu saya ini kan Kiai betul susah kadang jadi Kiai sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting nah kalau kayak dolan di daerah juga mas nafis daerah penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi Kiainya kepiting karena itu makanan termahal bingung kan mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak mencari yang mahal kan mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan akhirnya ya anda rurot tadi makan sekadarnya kalau saya habis tiga pasti kalau habis satu prosedur hormat itu susahnya jadi Kiai kalau kamu tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi ketika yang bilang halal naif itu versi versinya tapi tidak apa-apa semoga dimaafkan Allah naifnya tadi tapi itu masalah khilafiyah semoga yang mengatakan halal juga benar karena punya perhitungan iman tadi tapi yang bilang halal itu halal apa haram munculnya jawab haram semua bahasa dinjanya enggak ada yang kecil itu kalau diharamkan enggak ada yang protes enggak 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 pakai model apa coba Pak 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 kalau alasannya ambibi Yuyu sama kepiting sama kalau alasannya ambibi hidup di dua halal sama-sama kenapa kepiting jadi halal lebih benil ini ini juga mufti model baru jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya andekan yang kecelakaan itu ayam kecil kamu tanya saya enggak enggak terus langsung tak buah kan langsung dibuang berhubung ayam besar emang emang kan tapi nurani aja sebetulnya protes nyebeleh keket keket adang kejet kejet sudah sudah tunggu SOP ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengarnya supaya kalian tahu ya dahayat mustakirroh dahayat mustamirroh dahayat itiroria paling enggak kita ngertilah karena nanti dibabek ya nyon sewo dibabek itu ya nanti enggak sahnya karena apa tidak mutamawal misalnya saya punya hutang sama Pak Arifin ayam jago tak bayar dengan jago yang ngalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah meskipun itu hidup tapi sudah tidak khayat yang mustamir tidak normal jadi ilmu itu apapun enggak cocok kita karena beda madhab misalnya tetap sebagai apa ilmu jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita enggak cocok dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakuf wakuf itu kan enggak boleh ditarik kembali dalam madhab shafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu tapi kalau kata Abu Hanifah jika nadhir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita keinginan kita itu boleh narik kembali kata beliau wakuf itu ya pemberian normal saja suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya ada orang kaya raya mewakufkan tanah itu senilai kalau enggak salah itu 60 miliar singkat cerita beliau bermain apa bisnis apa itu bangkrut kemudian itu belum disertifikatkan wakuf kemudian enggak ada yang disawang coro jowo enggak ada yang dilihat terus mau dibeli sama yang mau beli yang mampu itu non muslim singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakuf tapi kalau enggak dibeli itu malah dibeli non muslim tanya saya keringat saja enggak apa-apa dibeli saja mengikuti mata Bapak Hanifah karena kalau mata pesafi itu enggak enggak sah semua pembeliannya tapi apa apa artinya kalau kita berpikir enggak sah tapi yang jual melakukan nah itu yang enggak dipikirkan oleh orang-orang bekeh yang di menara gading apa gunanya kita bilang enggak sah tapi yang punya tanah tadi tetap menjual karena tidak mengindahkan hukum itu mau apa makanya saya bilang lagi-lagi yang tangkus itu enggak ada kaulnya dalam adab sabi saya bilang kamu mengharamkan itu enggak ada gunanya karena itu tetap dilakukan jadi kita pertimbangannya enggak itu daripada dikuasai situ mendingan kita nah itu itu sisi-sisi fekeh makanya ini kita ngaji fekeh enggak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak tidak hitam putih tidak hitam putih ini cerita jadi nanti kamu ngerti jadi mau apa itu kan ibarat gini hukumnya kita mengajar perempuan itu masalah karena itu ajinabiah tapi fekeh mentoleransi liajir taklim karena untuk belajar enggak fakta kalau sudah jadi fakta itu ribet dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu enggak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan jadi fekehnya bukan masalah nazir lagi sudah sudah penyelamatan ribet kan kalau sudah begitu saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma siapapun harus jadi trauma ini cerita cerita sedikit ini masih ngaji fekeh perlindungan ada orang itu sangat khusuk sangat khusuknya di rumahnya Pak Wafa itu enggak ada TV enggak ada motor enggak ada apa saja ketika anaknya berkembang agak dewasa itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya pertama dia ngeliat naikmati TV ya dari kawan-kawannya corong cowok sampai tanggane lah padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tanggane yang enggak pati islami lah ya mereka orang islam tapi ya enggak sholat enggak apa singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis nangisku sekarang saya ikror bawa mazhab abah jenengan genur salim mazhab babak saya mazhab jenengan itu lebih hebat imam mazhab kulor nangis dia dulu saya itu agak menyalahkan genur salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor terus dia cerita nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa karena dia karena dia butuh sekali bisa naik motor disminjem makanya makasih lah anaknya ini merantau ke Jakarta kemana padahal anaknya kaya kampung terus tak ceritanya akhirnya dia tanya kenapa sih kus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak terus tak ceritanya gini Pak Arifin menurut ilmu al insan abdul ihsan manusia itu budaknya kebaikan karena utang jasanya sama anak ini ya dia kan nanyut anak ini sementara kenangan abad jenengan bu amui gak boleh gak boleh dia baru ngakui ya saya itu hanya khusuk tapi kurang ilmu tadi dia hanya berdasar khusuk bucok komen tutup TV kan mikirannya hanya gitu ini cerita ilmu saya bukan menjustifikasi manapun ini kan cerita ilmu Pak Arifin jadi semua itu ada hitung-hitungannya itu Pak kalau kita terharus takung anak anak pertama naik motor jasanya orang gak sholat pertama roh TV jasanya orang gak sholat coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu sama orang itu bayangkan kalau umur ABG kalau umur saat pari pun Pak ini nafsu astagfirullah kan saya sama-sama semua cuma saya akan lebih jujur jadi jadi orang itu harus itu kenapa itu kenapa bahamun itu kayak alim alam setahu saya dalamnya ada TV putera-putera ini lihat TV meskipun kita gak mungkiri negatifnya TV kita gak mungkiri Pak Arifin tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggol ini kalau kebetulan tangganya orang sholat gak masalah kalau enggak itu menangis ke rumah saya itu nyesel nyesel tapi saya bilang gini jengan tiang sholat mesti anak jengan suatu saat kembali cuma pola jengan harus ubah ini hebatnya Nabi ketika Sayyidah Aisyah masih kecil minta diperlihatkan Li'bul Habasyah itu ya diturutin kan Masyir kayak apa karena kalau gak diturutin pasti Sayyidah Aisyah akan mengidolakan mainan yang lain yang di luar sana malah itu karena Nabi punya kearifan tadi jadi ini kan ilmu lagi-lagi ilmu jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu makanya kata Nabi karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu yang dirintai Allah maksud saya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri kenal pejabat tapi saya gak pernah melihat itu sebagai pejabat melihatnya itu orang yang ingin belajar agama karena sekali salah melihat yang hidup itu tamanya yang hidup kan tamanya saya kenal orang kaya kok melihat kaya yang hidup itu tamanya tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar insya Allah kita selamat dari tamak meskipun kita yang manusia gak sempurna setidaknya ketika dia lomo atau gak lomo nyalami template apa gak gak ngefek karena kita melihat ini mau belajar tapi kalau kamu didorong tamak katanya orang kaya ternyata gak tahu haknya gaya ribet kan ribet ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu jangan melihat mau gak sama saya kalau gak ya ribet kalau gitu ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas bari bayi ini santri-santri kalau dilatih ikhlas ini bayi karena ini belum punya penggemar pejabat paling ya anak-anak yang ya tadi ABG-ABG jadi Sarah lagi kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail jadi makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu gak wajib disolati alasannya lucu karena dikatakan sholat mayit dimana-mana mayit itu sabakohu hayatun dimana-mana namanya mati itu terdahulu oleh hidup nah ini gak pernah hidup langsung mati jadi begitu yang kadang lucu ya gitu aja alasannya kamu nyolati apa mayit kenapa kok mayit ya mayit itu namanya mayit orang mati orang mati orang mati adanya pernah pernah hidup hidup ya itu Sarah jadi ketika amatan hanya cerita gak pernah nangis Sarah bilang mergora tahu kalau gak pernah hidup berarti gak bisa dikatakan mati kayak sampean miskin itu kan gak bisa dikatakan bangkrut ya ya miskin aja gitu kan gitu karena gak pernah kayak kayak mas nafis gak bisa dikatakan itu korannya lupa lupa gimana gak pernah jadi yang dikatakan lupa itu pernah apa gak lupa gak apa bisa korannya lupa gak pernah apa lupa gak boleh pak wapah bilang saya ini bangkrut bangkrut apa gak pernah kayaknya jadi semua itu ada ada aturannya itu itu Sarah lagi-lagi Sarah jadi kan banyak yang syarhun ala syarhin jadi kayak kitab takrib itu disarai fathul qorid jadi fathul qorid itu sudah Sarah disarai lagi baju termasuk cerita itu cerita-cerita bismillahirrahmanirrahim ya jadi ini masalah Sarah Sarah itu sudah detail misalnya gini kamu motong ayam motong ayam harus sekali gesret jadi jangan sampai nyuan sewu dua kali jangan-jangan misalnya gini ayam tak potong pas ke kiri separuh ya ke kiri separuh apa hulkumnya Pak Arifin datang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam terus santai jagungan dulu jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan barang-barang mahal ingat ayam saya ini ketika saya meneruskan ini potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih masih itu ya atau sudah hidup yang sudah enggak normal artinya apa penyembelian kedua yang mengekskusi lagi sebenarnya mengekskusi barang mati yang penyembelian pertama enggak bisa dikatakan penyembelian karena enggak sampai mati penyembelian kedua berstatus setengah mati nah kalau seperti itu maka haram maka nah kecuali itu dilakukan secara foron foron dicontohkan nyembeleh ternyata keistinya gedul terus ngambil yang lain tapi foron langsung atau terjatuh ngambil langsung ya itu boleh karena ditoleransi tapi kalau kalam ajnabi kata-dewon Pak Arifin seperti Pak Arifin Alhamdulillah jemitan mau rau jari ayamnya asem harus semar ini orang ngapur jadi nah itu searah bicara detail itu searah jadi ada sekian kemungkinan jadi jadi masih yang diandekan apa nah hayat mustakira itu batasnya yakunu maha ipsorun bihtiarin wanutkun bihtiarin waharo katun ikhtiarin hayat mustakira itu kalau dia betok-betok itu ya karena karbnya maksudnya gini gamalannya coro roh itu engke yuk karpe dewi coro dia melihat peso itu karpe yang masih lari jadi misalnya ada ayam ayam kita sembelah baru luka luka sedikit belum sampai andekan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh luka terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah nah itu berarti punya hayat mustakira tapi sudah kalau kamu sembelah karena ngeriwit roh kue serawet di ya kan mau demo ya sudah gak berkutip ya dia berarti tidak punya hayat mustakira ya batasannya itu coro nah dalam masyarakat syarat sahnya penyembelian harus dibantu punya hayat mustakira nah ini sarah ya jadi sarah itu lebih jelimet nah makanya kenapa gak boleh ngembelah pakai yang tumpul mas nafis takutnya ayamnya itu ngalami doh toh kok ditekek pakai peso tumpul wini kini ketekkek takut kan dia misalnya ayamnya jantungan roh peso sedul kan udah gitu ketekkek nah itu mati dulu pasti itu jadi pas dia ngongongong ini sudah mati jadi nanti kalau di akhirat sepertinya saya sudah mati wah apalagi nganggup keris nogososro wah itu sudah ngereng sakti kan diginikin mati kan makanya bahaya nyembelah pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya keris itu misalnya makanya nanti suatu saat ada pertanyaan boleh enggak nyembelah ayam orang yang raihnya itu sangat wah itu haram kena oh mesti mati dulu kumisen tatonan apa ayamnya jenis apa stroke jenis penakut pas mau di sembelah udah mati jadi hati-hati ya nyembelah ayam jadi kalau orang kampung Pak Arifin orang kampung mudin-mudin kampung mungkin kalau orang kota sudah nyuan saya enggak peduli kalau orang kampung itu itu apa itu Pak Arifin kalau nyembelah jago itu sampai apa itu ilatnya dikeluarin iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu keut ketelan ya ketelan itu ya ada kearifan gitu tapi ya terlalu menyiksa ayam tapi memang potensi katanya Pak Arifin katanya katanya yang ahli-ahli itu ya jadi kalau dia jago mau di sembelah saking takutnya itu kalau orang Jawa kalau takut kan ya ngelak idu ya doang Jawa itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu enggak ketakut kadang ininya terus apa tidaknya masuk akhirnya pas di sembelah ini enggak kena nah makanya terus banyak mudin yang punya kistiar tadi pernah lihat loh Pak yang ayam jago itu ilatnya di ya itu ya tidak wajib cuma enggak bisa kita salahkan tapi kata ya tapi kata penyembele-penyembele yang ini tak tanya eksutor-eksutor yang lain saya belum pernah nyembeli ayam karena ini kan selain enggak profesi saya juga enggak mentolonan tapi ini beberapa kevia yang penting kita tahu ilmunya yang paling pokok itu ya kira-kira sedalan sing tinggu nafas sama tinggu makanan tadi ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayat dan mustafir nah takutnya dalam konten nyembelah yang apa tadi saya bilang separuh tadi itu jamnya normal enggak itu sudah jam 11 oh jam mati almarhum itu enggak halal disembelah itu sudah udah maitah ya makanya saya bingung lihat coba ya jadi itu pak wabaya pentingnya sarah itu seperti itu matan itu kan asal nyembelah saja tapi disarah diterangkan jangan hanya nyembelah yang disembelah harus ada hayatun mustafiro karena dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syari kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelah nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelah pakai yang kumpul ini ada hewan itu juga kayak manusia karena punya hati ketika takut bisa saja mati takutnya ulama kan ini ngalami dohto kayak orang ditekek kan mati kan ditekek kaget contoh gampang gini orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil karena murni hanya ngalami pernafasan tapi ditekek wengguh gata atau nankan terus dua reaksi tubuh takut sama gak bisa bernafas itu kan lebih cepat kira-kira kan gitu ini sudah takut dongok itu kan nyiksa saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular nyali apa itu ya gitu filosofinya sama seperti orang perang harus bikin takut itu kewan harus nak disewentak itu terlelken jadi terlelken itu apa ada pencara sobat orang kaget terus terpaku itu teorinya kholid bin walik kan gitu kalau perang supaya musuh takut kamu tahu saya kami siapa kita ini membawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup pasukan kami ini berani 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 mati akhirnya musuh kan diantara syaratnya perang kan gitu harus bikin musuh itu takut gemeter nah nah ini terlelken itu gampang terlelken itu sepokoknya tadi kepaku tadi agak berkutik paham ya nah jangan-jangan ayam yang kita sembelah mau mati duluan gitu nah makanya terus kata kata musuh kalau bisa itu usahakan sekali jadi tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh Assalamualaikum Kusbah Waalaikumsalam Pak Rikin seperti kabarnya baru itu terus ingat diteruskan lagi kemungkinan ini sudah mati apa nah makanya ya tapi lagi-lagi ini Sarah ya tak baca Assalamualaikum kalau dua kali tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian dikatakan menyembelian belum sempurna dikatakan hidup toh nanti pasti mati berarti tidak ngalami hayatun mustadirah paham ya jadi ini semoga dapat barogah dari para ulama jadi saya mohon nanti Pak Wafa Pak Muntah teman-teman jangan hanya baca matan ya pada level alim itu harus baca Sarah karena matan itu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan Sarah itu sangat masalah ya Pak Arifin mengandikan masalah meskipun belum terjadi pengandian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa A, B alternatif gimana kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C kalau A gagal B sudah siap B sudah siap militer jadi kalau masuk surga pintu satu gak bisa itu kedua sembrona pergi Al-Fatihah selamat menikmati kita pun guys selamat menikmati selamat menikmati